Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Offroad Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan Sobat Offroad, sekeluarga sehat semuanya Gue ngeucapin Ini nih, setelah Idul Fitri kemarin, gimana? Kue-kue aman? Kalau masih banyak undang kita Gue ngeucapin Sama tim Aya Offroad, ngeucapin Minta izin, maaf izin, mohon maaf layaran batin Mohon maaf bila ada kata-kata atau perbuatan kita Selama peliputan Ada yang kurang berkenan Namanya juga manusia, mohon maaf ya Oke Sobat Offroad Kali ini Destinasi keempat kita Kita berada di Bogor Kira-kira pembalap Nasional Bogor siapa? Ada beberapa Offroader nasional yang akan kita Liput di program ini ya tentunya Nah, kali ini Gue berada di markas Besarnya RGK Rida Giwangkara Wah, kita kepas tuntas Biografi dia, profil dia Pertama dia suka Offroad itu kenapa? Terus kenapa harus speed offroad? Eh, apa? Adventure offroad Dengar-dengar dia juga pernah main speed offroad Banyak banget Piala-piala di bengkelnya Di rumahnya Di mabesnya Uh, bejibun Pengen tahu Lengkapnya seperti apa Profilnya seperti apa Kita acak-acak Kita tanya Kita gali Supaya Sobat Offroad Tahu tentang Rida Giwangkara Oke Gue disini Sama tim Hayo Offroad Akan meliput Mengupas tuntas Di program ini Saksikan ya Jangan skip tentunya Masih ingat Tagline kita? Wah Punya mobil, Offroad Jangan di garasi aja Hayo Offroad Ini dia nih Malam-malam kita datang disini Tapi gak larut malam tentunya ya Yuk kita lihat Kedalam seperti apa Bengkelnya Tempat tinggalnya Ini sekaligus tempat tinggalnya beliau disini Kita lihat Oh iya Satu lagi Bapaknya Rida Siapa yang gak tahu Bapaknya Rida Mudah-mudahan ada di rumah ya Om Rudy Senior Offroader Tentunya pasti Dengan darah offroad Yang dialirkan dari bapaknya Pasti Rida Giwangkara Pasti ada keterkaitan Ada apa? Sanggut paut tentang itu Kita lihat Yuk Masuk Mana nih Om Rida Assalamualaikum Ini lihat Piala-pialanya Bro Kayaknya udah semior-semior nih Udah sehu-sehu nih Lihat Medali-medalinya Banyak banget Nah kita tanya-tanya nanti Kang Rida ya Kita bikin stand zining Kita tanya-tanya Kita kepas tuntas Profilnya Kang Rida seperti apa Pertama dia mulai suka offroad Seperti apa Tunggu Jangan skip tentunya ya Gas gun Ayo Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Seperti janji gue tadi Yang udah kita keliling tadi di depan Akhirnya kita ketemu Kang Rida Pembalap nasional Yang udah melanglang buana Wah Kayaknya Ini udah 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 separuh senior nih Wah Kang Rida ini Oke Kang Rida apa kabar Baik Baik Alhamdulillah Sehat Selamat datang di kota Bogor Oh iya Kota hujan ya Tadi kita di Disiram hujan terus ya Iya disiram hujan Kang Rida Aminah izin Oh iya sama-sama Kang Mohon maaf lahir batin Kang Rida Gimana nih Keluarga sehat semuanya ya Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Kang Terima kasih Alhamdulillah Kesibukan sekarang Ngapain nih Kang Rida Kesibukan masih kayak kemarin-kemarin aja ya Kita masih ngurusin Beberapa usaha pribadi Usaha keluarga yang udah berjalan Sama paling Kesibukan tambahannya Kita main-main di Tahun ini main offroad aja paling hiburan ya Kang Expedisi Offroad Rencarnya tahun ini mau main Offroad ekspedisi kan memang Akhir tahun dia ada event ya Iya Event EOX ya EOX Mudah-mudahan bisa ikut Nggak bentrok Sama paling kita main Adventure kompetisi Seperti biasa Seperti biasa Karena itu yang udah rutinin Iya 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 Nyeri kejurnas 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 Jualan umum Woy Keren Jadi Sebetulnya Ini kita bicara tentang profil nih Kang Rida Kayaknya teman-teman sobat offroad ini banyak yang penasaran Awamu asal Kang Rida Suka atau cinta di dunia offroad ini Karena gue liat tadi Piala-pialanya yang gila Ada yang ekspedisi Ada yang main Speed offroad juga kan Terus ada RC juga Terima kontrol ya Kenapa sih Bisa awamu asal suka di dunia offroad itu tuh Kenapa sih gitu Jadi singkatnya dulu itu Karena dulu babe gue kan Memang suka offroad Jadi dari kecil itu When everyone is busy with all their activities And at that moment You also ignore your body odor With a blend of natural calm What you have to feel when you are busy The perfection of the fresh citrus Scent is now in your hands Enjoy and feel The freshness Which can make your mood bitter again Ruffin The best seller product Such a beautiful scent Order only it now Buy A cheap perfume Get it Right now Sampai akhirnya pada saat gede Jadi terbawa Jadi memang Dari kecil suka diajak Suka ngeliat Timbul lah rasa seneng kan Iya Rasa seneng Rasa pengen tau Rasa pengen coba Akhirnya Sampai sekarang Masih Masih kita Masih Masih Memainkan hobi ini gitu Berarti dari kecil Dari usia berapa tuh? Dari Kalau ikut sih mungkin Dari zaman Belum bisa nyetir ya Dari Belum bisa nyetir Dari bayi Dari SMP SMP kelas 1 Udah sering ikut Iya Pertama kali main itu SMP kelas 3 waktu itu SMP kelas 3 pertama main SMP kelas 3 Ekspedisi CR Kompetisi 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 Waktu itu belum punya mobil Masih pake mobil si papa Jadi pinjem-pinjem mobil dia terus Kalau dia lagi gak main ke jurnas Ada event Sabtu Minggu Yang deket-deket kita main pake mobil itu Dengan spek mobil seperti apa tuh dulu? Zaman dulu itu Tahun 2005 mungkin ya Tahun 2004-2005 Mobilnya itu masih Pake perdaun Perdaun Masih pake perdaun Masih pake full sasis Full sasis Sockbreaker udah Udah pake race runner kita Zaman itu Udah ada ya Udah ada race runner Terus mesinnya Kebeneran Pada saat itu si papa udah pake V8 Pake V8? Pake V8 SMP dulu ya SMP V8 nya Chevy Small Block yang 350 Berapa CC itu? Itu Mungkin 5000 ya 5000an ya Udah di atas 4000 ya Udah 5000an ya Udah di atas 4000 Pada jamannya Hanya ada mesin-mesin V8 kayak gitu Itu udah kelas pada jaman-jaman itu ya Belom kayak sekarang lah Masih jauh dari teknologi lah Jauh dari teknologi ya Tahun 2004-2005 Wah gila Terus Ngikutin Sempet juara juga dulu Nah jadi awalnya itu Sempet gak dibolehin Karena kan mobilnya nih Lu bisa kan nih nyetir mobil gitu kan Anak baru kan Harusnya kan bertahap dari bawah dulu kan Iya Akhirnya dibolehin Memang awal-awal ya Kayak gak bagus juga Awal-awal kan yang namanya Anak-anak baru Pertama kali main Pasti kan ada ngawurnya Ada ngacoknya Tapi by the time Sudah beberapa kali main Improve, improve, improve Dan diliat si papa ada Ada Kemungkinan ada bakat Ini anak Akhirnya baru dibikinin mobil tuh Dibikinin mobil Dibikinin mobil Belum Belum Masih full sasis juga Jaman dulu masih gaya hardtop gitu Iya Nah mobil itu dulu pertama dibikin di Bandung kan Di Bandung di bengkel Di bengkelnya Papius Oh di Papius Papius iya Zaman dulu Zaman dulu kita sering ke Bandung Nengokin mobil itu Pengennya gimana Pengennya gimana Zaman dulu Mobil itu pertama jadi Masih pake prokom kan Sobreker ya Jadi Perdaun ya Perdaun prokom Jadi zaman dulu Badan lebih kuat lah Dari zaman-zaman sekarang Pasti ringkih banget Iya Pasti diaduk-aduk Diaduk-aduk itu di dalam kabin Seru-seru Iya Mula dari situ Terus abis itu Mulailah main Karena udah punya mobil sendiri Mulai main-main Main-main Sampai dengan Ada Musimnya mesin Cherokee tuh Cherokee Sempat rame tuh ya Sempat rame pada saat itu Langsung Awalnya pake mesin 2F Mesin aslinya Toyota tuh Iya Dilihat kurang mumpuni Kita ganti ke Cherokee Pada saat itu Terus ada shockbreaker Juga udah pake King Karena ganti mesin kan Semakin kenceng mesin Suspensi harus semakin bagus Mulai main Main-main-main Sampai dengan Ikut ke Jurnas Jarum Super Zaman dulu Ke Jurnas Jarum Super Iya Itu pada tahun? Itu mungkin Jarum Super mungkin 2006 2078 Udah ikut Udah ikut ke Jurnas Tadi gue liat sih ada Yang piala tuh 2006 Nah itu 2006 itu Udah sempet dapet ya Awal-awal event Pake mobil baru Di Bogor tuh Kang Jadi ada perumahan Pada saat itu Lagi dibangun Terus dibikin track off-road Kita ikut Masih pake mobil Yang baru keluar Dari bengkelnya Papius Itu Kalau zaman dulu kan Lebih banyak event Yang Sabtu Minggu Kita biasa bilang Tarkam Tarkam Jadi event cuma Jumat Sabtu Itu bukan ke Jurnas ya Bukan Bukan ke Jurnas Pada saat itu Belum Apa Belum Berani main ke Jurnas dulu Jadi kita biasain di Tarkam dulu Kalau udah mulai Menguasai mobil Kita naik ke Jurnas Iya Nah terus Ikut ke Jurnas Nah pada saat ikut ke Jurnas itu Satu tahun pertama Gak 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 sampai satu tahun Jadi Dua kali ikut ke Jurnas Setelah itu gabung sama tim Kesena Gabung sama tim Kesena Di Jarum Mungkin pernah denger juga Jadi semenjak gabung di tim Kesena ini Alhamdulillah Kita Bisa Mendapatkan juara nasional Beberapa kali Gitu Hebat SMP ya SMP Itu mulai dari SMP SMA lah Sampai kuliah Sampai kuliah Rutin tuh Rutin Itu mobil pertama tuh Namanya julukannya Casper Casper Nanti dikasih lihat fotonya Oh hai Lihat nanti fotonya Mobil pertama Yang pernah dipakai off-road Yaitu Mobil sendiri Pake mesin apa? Mesinnya Cherokee Oh mesin Cherokee Langsung ikut Jurnas Super ya Iya Keren Keren Berarti ini Darah-darah dari ayah Memang Papa tuh Suka ngebawa Ngeikutin Dia suka Mungkin diajak-ajak Biar seneng kali kan Biar seneng Udah seneng cinta Udah seneng beneran Dan disupport Syukurnya gitu Disupport Mantap Mantap Oke Berarti Setelah Ikut ke Jurnas Berapa kali pernah Juara umum nih? Juara umum sih Mungkin Pada masa-masa itu ya? Pada masa itu Pada masa itu Yang jelas Yang inget ya Tiga kali atau empat kali Sama Casenanya Juara umum Sampai akhirnya Kita stop Tim Casenanya itu stop Pada saat Juara nasional terakhir Itu jarum terakhir Udah stop tuh Dia udah gak Kita udah gak Casenanya udah gak ada lagi Iya Iya Nah Kompetitor terkuat pada masa itu Yang mungkin bisa dibilang ya Mungkin Mungkin ada ya Yang sekarang masih ada Siapa tuh? Nah jadi lucunya Lucunya Jaman dulu itu lucunya Kalau mungkin temen-temen Sekarang ngeliat kan Kita kan nge-teamnya Sama Aldi Sama Wahyu Nah justru pada saat itu Lawan terberat kita tuh Mas Wahyu itu Mas Wahyu? Iya Jadi Mas Wahyu sama timnya gitu Jadi pada saat Jaman jarum itu ya kita Ada Mas Wahyu Ada Pak Marji Ada Dr. Jack Masih Masih Orang-orang lama tuh Mereka ya Yang jadi pesaing-pesaing kita Pada saat itu Pada zamannya lah Iya iya Nanti Nanti kalau kita review Orang-orang itu Nyambung juga Nyambung Nyambung pasti Anak-anak lama itu Pasti lucu-lucu Ceritanya Ini orang keempat nih Kang Lida Yang kita Di program kita ini ya Review Pembalap Profil pembalap Pembalap-pembalap Tasik juga Haji Cecep Haji Roni Haji Asep Itu anak-anak lama semua Iya iya Zaman dulu pokoknya Anak-anak zaman dulu Ya itulah pokoknya Iya iya Langgang ya Sampai sekarang Langgang alhamdulillah Karena kita kan Anak-anak adventure itu kan Lebih erat Persaudaraannya kan Iya iya Karena kita Kalau di luar track itu Ya kita Sebagai Ada yang udah deket banget Udah kayak keluarga Gitu Kalau kita main ke Tasik Pasti kita samperin Kita main ke Bali Kita samperin Kita main ke Lombok Kita pasti Samperin Silaturahmi gitu Nah Kang Rid Saya liat nih Piala-piala Banyak banget ini Ada beberapa Dari kompetisi Macem-macem ya Dari adventure off-road lah Speed off-road ada Ini kok bisa Menyabang semua Suka gitu Jadi Gimana ngatur waktunya ini Kang Rid Kalau adventure Pada saat itu Kan kita memang Udah mulai dari awal Adventure basicnya Terus Pada saat speed lagi Rame-ramenya Dikasih kesempatan Untuk coba Akhirnya kita coba Belajar Coba belajar Awalnya itu memang Ada Masa Adaptasi Karena kan Speed that adventure Kan berbeda kan Iya iya Kita Harus adaptasi Cara bermain yang beda Cara nyetir mobil yang beda Dan Alhamdulillah Sempet Naik podium juga tuh Kang Speed off-road Speed off-road Jadi Gue lihat sih Ada beberapa piala Di belakang Anak-anak adventure Yang Yang Bisa Naik podium di speed off-road Bisa dihitung dengan jari lah Termasuk pada saat itu Bareng juga sama Mas Wahyu Mas Wahyu ikut juga Speed off-road Mas Wahyu ikut speed juga Dengan demuk-demuk Bilang sama juga Jadi kita sharing sama Mas Wahyu Kita duduk di pedok Ngobrol kita Eh Leh gimana caranya Belok kenceng itu ya Jadi Karena kita anak adventure Buta Buta pengalaman speed Jadi kita coba-coba gitu Berdua Mungkin gini Mungkin gini Mungkin gini Iya 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 Pernah Pernah Start bareng sama Mas Wahyu Berdua gitu juga Pernah Speed off-road Wah seru ya Iya Perjalanan lah Tambah-nambah pengalaman Terus RC Gue lihat kan ada beberapa koleksi RC nya Memang main juga Ipen-ipen RC Iya kalau RC Memang itu kan Bisa dibilang Hobi anak-anak ya Hobi anak-anak Cuma Baru sekarang-sekarang ini Baru bisa terrealisasi gitu Jadi Oh malah baru sekarang-sekarang Baru sekarang-sekarang ini Jadi Apa Cita-cita Atau Keinginan masa kecil kita Itu baru bisa terrealisasi Sekarang Dan ternyata seru banget Seru banget Seru banget Jadi RC itu kan ada balapannya Ada adventure nya juga Yang masuk hutan kan Dan itu Permainannya Sama dengan Mobil beneran Iya Lingkungannya Ketawanya Rusaknya sama gitu Jadi seru banget Iya Iya Tapi rata-rata Banyak juga ya Orang-orang pembalap Main di RC juga Banyak-banyak Ada kok Ada beberapa Pembalap Kayak contohnya Kang Yudi Kang Yudi Suganda Ada beberapa anak-anak yang lain Main RC juga Karena Sama Rasanya Adrenalinnya Ketawanya Sama Kalau ketawanya Iya lah Rasa kompetisinya Lu biasa Samanya Jadi kita Kalau lagi balapan Rasa kompetisinya Mirip-mirip Tapi gak beresiko Tapi gak beresiko Gak benjol Kalau kita tebalik Gak benjol Tapi secara Sorry nih Secara budget Mungkin RC pasti Gila juga Kalau RC-RC Kayak gitu Kalau kita bicara Masalah budget Untuk hobi kan relatif Relatif Iya Jadi Yang jelas RC sama mobil gede Beda jauh lah Beda jauh Beda jauh Tapi Kesenangannya Mirip-mirip Tapi orang rumah Tawanya mainan anak aja ya Tawanya kan Mainan remote Mainan remote Ini agak diskip nih Nah Omrid Gini Ini Mungkin ya Karena darah Orang dua juga ya Tapi secara Omrid sendiri Pernah gak tertarik Ngeliat kompetisi Seperti rally Itu kan rally Teknologinya lebih Gila-gila juga Atau kompetisi lain Gitu kan Oke speed offroad Sempet ngikut Kenapa gak fokus speed offroad Gitu Yang malah milih Adventure offroad Apakah ada sesuatu Yang memang Gue Memang Berhubungannya Ada bisnis juga Nih ngebank ya Atau apa Dan lain sebagainya Gitu Jadi sebenarnya kan Kalau kita ngeliat Dari balap-balapan Kayak speed Sama sprint Atau rally Sebenarnya kalau ditanya Tertarik Tertarik Tapi Kita pada saat Mau berpindah Mainan Itu kan kita Mesti memulai lagi Semuanya dari awal Belajar lagi Kita cari tahu lagi Sebenarnya pengen Cuma mungkin Sampai sekarang Masih belum ada Belum ada apa ya Belum ada bosen Belum ada Jenuh sama yang namanya Kompetisi offroad ini Karena memang Offroad ini Udah Udah apa ya Udah Udah menjadi Kebiasaan Dan Lingkungannya yang Lingkungan yang Nyaman Yang nyaman Yang nyaman juga Yang menguatkan Jadi kita Balapan itu kan Gak semata-mata Balapan berangkat itu Ada Temu-temannya Kita kulinernya Ketawa-ketawanya Gitu Nah Ipen yang paling Berkesan nih Om Rida Yang paling berkesan Menurut Om Rida Jadi adventure offroad lah Dimana tuh Om Rida Mungkin event paling berkesan Selama Balapan ada beberapa Poin ya Mungkin Poin yang paling deket Itu terakhir Pada saat kita Masih di Tim Pulang Menang Tim Pulang Menang Tahun kemarin ya Eh Tim Pulang Menang tuh Dua tahun kemarin Dua tahun kebelakang Dua tahun kebelakang Nah Tim Pulang Menang itu Itu siapa aja Itu siapa aja tuh Tim Pulang Menang itu Yang terakhir itu Gua Andi Tebok Sama Aldi Aldi Jadi Di seri terakhir itu Kita masih Berjuang Bisa dibilang tuh Kita Tegangnya itu Sampai dengan SS terakhir Gang Karena Poinnya yang selalu Balapan SS terakhir Seri terakhir SS terakhir Seri terakhir Kita masih dikasih tegang Jadi kita masih belum tau nih Kita juara apa enggak Di SS terakhir Event terakhir itu Kompetitornya siapa tuh Lawannya siapa tuh Yang deket-deketan Pada saat itu Kompetitornya Terakhir Tim siapa tuh Gembong ya Oh Gembong Gembong Jogja Gembong gede Jogja ya Pak Eri Avan Terus Mas Adip Mas Adip Iya Pada saat itu Kita masih dikasih Apa Ketegangan yang luar biasa Di situ Kita dituntut Untuk tetap tenang Sementara pressure Yang begitu berat Dengan keadaan Mobil yang Bisa dibilang Seadanya Karena rusak Oh Jadi Kita mesti Mesti apa Mesti Mendapatkan hasil yang terbaik Dengan kondisi yang Lagi under pressure Gitu Pak Dulu seri terakhir Dimana ya Dulu seri terakhir Di pati Oh iya pati Udah panas Gersang Udah panas Gersang Debu Rusak Aduh Ini markasnya Adi Tebok gitu Tuan rumah Tuan rumahnya Adi Tebok pada saat itu Oh itu yang paling asik Yang paling seru Itu paling Paling kita Gak dikasih tenang Gitu Kang Gak dikasih tenang Jadi sampai SS terakhir Jadi sampai SS terakhir itu Kita masih Strong Pass Challenge Strong Pass Challenge Strong Pass Challenge Nah itu event yang Luar biasa berkesan lah Mungkin tidak hanya bagi Gue Tapi bagi pesan-pesan lain Itu tahun Apa ya 2000 2000an Lupa tahun 2000an Tahun 2000an Itu ada Pembalap dari Malaysia Tapi bukan ke Jurnas ya Bukan Dia bukan ke Jurnas Dia ada Pembalap dari Malaysia dateng Jadi Dia sistemnya Eliminasi Jadi kita Main dari hari Jumat Terus Dieliminasi Jumat Sabtu Jumat Sabtu kita main Diambil 20 terbaik Nah 20 terbaik itu Nanti untuk bertarung Di hari Minggu Nah 20 terbaik itu Jaman dulu masih ada Almarhum Pak Samsir Ikut juga Masih ada Ayuma Masih ikut Masih ada Orang-orang lama Masih banyak Itu lumayan Lumayan seru Dan Dan Berkesan Eventnya Gitu Kalau untuk yang sekarang-sekarang Mungkin Ya perjuangan tahun kemarin Perjuangan tahun kemarin Yang bisa dibilang Mepet Dan Semuanya harus Selesai Iya Tapi cuman Tiga seri ya Tapi mepet keakhir juga Sama sekarang Habis Lebaran Mulai itu Agustus ya Kalau nggak salah Dari awal Seri satu itu Sebenarnya kita Tahun kemarin itu kan Kejar-kejaran terus Sama bikin mobil kan Kejar-kejaran terus Tapi ya Disitulah Asiknya Kita nggak pernah Benti jadinya Terus Terus bermain Nah lu sendiri Untuk kompetisi Adventure Offroad Lebih suka wincing Atau non-wincing Nah Sebenarnya Kalau zaman dulu Ditanya Pasti kita lebih suka wincing Wincing ya Wincing Cuma Kita nggak bisa Pungkiri Tiga empat tahun terakhir ini Kita main non-wincing Ternyata seru kan Ternyata seru gitu loh Jadi Memang awalnya Balapan yang Navigator nggak capek Navigator nggak capek Survei capek Tapi tetap panas Survei capek Panas lanas ya Awalnya balapan yang berbeda Kita beradaptasi Tapi setelah merasakan Ternyata seru yang non-win Karena Kompetisinya Sangat berasa gitu Sangat berasa Kita main itu Waktunya Tipis-tipis banget Sama Terlalu banyak gitu kan Takutnya terlalu push Nanti ada apa-apa Atau kena pinang alti Atau jungkir balik Atau rusak Kan sayang Betul Ini terus strategi juga nih Strategi juga nih Iya Jadi kita Kalau itu dari zaman dulu kan Pasti kita selalu Selalu bermain strategi Main strategi Nah Lawan terberat lu di FFA Di G4 Lawan terberat Ini jujur-jujuran nih Lawan terberat siapa nih Kang Rida Individual ya Tahun ini ya Kalau tahun ini Lawan terberat Udah bisa di Udah bisa ketahuan Nah paling Penghuni 5 besar G4 aja Penghuni 5 besar Penghuni 5 besar G4 itu Satu siapa? Deray Ada Ada Deray Ada Hendrik Ada Mas Wahyu Ada Aldi Ada yang Haji Cecek Iya kan Ada Isinya Isinya anak G4 Itu-itu aja sebenernya kan Jadi kita gantian aja gitu kan Iya Masalahnya mereka udah Kayak aja cecet Mesinnya udah gila-gila tuh Iya Udah LT Kan udah Wah Udah kayaknya Udah super-super Dr. Jack juga kan Iya Wah udah Ngeri-ngeri itu semua Sekarang Orang-orang Bikin mobil Tapi bagus ya Bagus buat Balapan kita Buat off-road bagus Karena Off-road ini jadi Balapan yang bisa dibilang Teknologinya advance Teknologinya tuh Sama persis apa yang dipakai Dengan orang-orang off-road di Amerika Jadi apa yang Orang-orang off-road Amerika pake kan Sekarang kita pake disini Iya Iya Seperti contohnya Seperti contohnya mesin Mesin ya jelas Terus Transmisi Transmisi Terus kayak suspensi Suspensi Geometri suspensi Kita semua udah Pake sama Dan frame-framenya pun Udah mulai Kayak mirip-mirip Luar ya Betul Karena kan Mau gak mau frame itu kan Pasti ngikutin Semakin kita pake mesin yang Semakin kenceng Suspensi yang semakin bagus Pasti frame-nya juga akan Menyesuaikan Iya Kesegaran buah alami Memberikan kesempurnaan Mendebarkan karisma Kepada setiap pandang mata Ketahanan yang semakin Percaya diri Broadway Parfumnya semua kalangan Secara nih Teknologi Mobil balap ya Untuk adventure of road Sekarang udah gila-gila ya Apa yang lu ceritain tadi kan Nah lu sendiri Lu sendiri ya Kasih bocoran dong Lu ngebudgetin untuk mobil lu Itu berapa sih Sampai mobil siap balap Seperti itu gitu Sebenernya Speknya lah Speknya seperti apa gitu Kasih bocoran dikit Semua support of road Sebenernya Kalau untuk budget Mobil balap itu kan Relatif lah Tapi kan yang jelas Temen-temen juga sekarang udah bisa Lihat dari spek Kayak misalnya mesin LS Mesin LS itu berapa sih harganya Mungkin temen-temen bisa lihat lah Ya udah tau ya Udah open sekarang ya Terus kayak mesinnya Transmisi otomatik Shockbreaker Gardan Frame mungkin gitu Temen-temen itu harga Bukan harga yang aneh lah kan Standart lah semuanya Iya Ya ini Barangkali nanti Sobat of road ada yang mau bikin mobil Ada pesen mesin juga bisa ya Bisa kalau temen-temen Jadi memang Gue ini kan pengen Awalnya itu Kang Bikin mobil di tahun ini Yang lima step di depan temen-temen itu Karena ingin memudahkan temen-temen juga Mengenalkan teknologi-teknologi yang Memudahkan kita untuk Menjadi juara Kayak contohnya mesin Atau transmisi otomatik Atau steering Atau suspensi Frame Gitu-gitu Kang Jadi Temen-temen bisa menjadikan Temen-temen bisa menjadikan contoh Dan temen-temen tidak usah Uji coba lagi Kang Jadi tinggal ikutin apa yang udah Oh yang ini ternyata enak Yang ini ternyata gak enak Jadi temen-temen Gak usah pake gagal lah gitu Kang Gak usah searching apa Trail and error apa Kan Yang males kan trial and error kan Kita bikin Kita bikin bagus-bagus Ternyata gak enak jadinya kan gitu Jadi Lebih memudahkan temen-temen Yang baru mau memulai Atau yang baru mau bikin mobil baru Jadi speknya itu Dan Kelengkapannya sudah Sudah ada gitu Kang Gak ikutin yang ada Minimal nih Untuk G4 lah Untuk mesin G4 Itu kira-kira dibudget berapa sih Kang Reed Minimal lah Minimal ini Minimal Jadi Untuk G4 ya Untuk kompetisi Sebenarnya Gak perlu mahal-mahal Kang Mungkin budget dari 100 jutaan Cukup kali ya 100 jutaan Buat mulai ya Frame doang Buat mulai mesin Mesin Buat start cukup Kang Sebenernya Cukup ya Cukup Kalau kita dengan Punya suspensi yang bagus Skill yang bagus Sebenernya cukup lah Cukup ya Cuma kalau ingin lebih mudah lagi ya Kita harus upgrade gitu kan Upgrade Upgrade itu kan Gak ternilai ya Upgrade itu kita bisa upgrade Tergantung Kesenangan kita Betul Gantung kita maunya seperti apa Nah Ini saran nih Untuk teman-teman yang pengen Memulai Kan banyak nih Pewarsai Offroad Yang sering nonton review-reviewnya nih Buat teman-teman yang senang Offroad Yang berniat untuk Memulai berkompetisi di dunia Adventure Offroad Itu sarannya nih Bagusnya Main do di kelas under Atau langsung ke FFA Atau seperti apa nih Kelas upper gitu Nah jadi Sarannya gimana Saran ya kan Saran buat Sang lidah ini Udah dari nol nih Dari nol dari SMP Pasti tau dong Ya kan seperti apa Karena ada juga mungkin orang yang Biasa ngegas-ngegas di jalan asfal gitu Wajar 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 gitu kan Itu gak Gak harus dicontoh gitu kan Nah maksudnya Ini wadah yang tepat nih Untuk orang yang suka gas-gasan gitu kan Ya inilah tempatnya Kompetisi lah gitu Sudah disediain sama penyelenggara ini ataupun IOF Nah saran untuk Temen-temen Penonton Sobat Offroad Yang pengen memulai Main di kompetisi Adventure Offroad itu Bagusnya di under atau upper Terus mesinnya seperti apa Pake mesin apa gitu Nah sebenernya gini Kang Jadi kalau buat temen-temen yang baru memulai nih Kelas itu kan tergantung pilihan Kang Jadi di semua kelas itu Tergantung pilihan kita Kita senangnya main di mana nih Kita kira-kira mau lihat Mau lihat Permainannya apakah Kita cocok di G1 G2 G3 atau G4 Nah setelah menentukan kelas yang kita mau mainin Sebenernya kan itu juga Berpengaruh kepada spek mobil Nah kalau untuk Yang saya pernah Jalanin itu Kang Kan G3 dan G4 Nah sebenernya kalau untuk G3 juga Gak terlalu Gak perlu yang terlalu yang advance gitu loh Kang Untuk kita coba main gitu Sebenernya dengan spek yang Sederhana juga kita bisa bermain Contoh pake mesin apa tuh Misalnya pake mesin Cherokee Mesin pake manual juga Gak masalah sebenernya Gak masalah Dengan suspensi yang bagus Bisa dibilang sekarang coilover kan banyak variasinya Betul Gak harus kita pake merek yang bagus gitu Tapi balik lagi Kalau kita sudah mulai Mengejar prestasi Semua pasti akan Berbarengan tuh Yang namanya Apa namanya Mesin Suspensi Terus Sasis Itu semua pasti akan Mengikuti juga Kang Karena Tidak bisa dipungkiri sekarang Dengan teknologi yang Sudah Maju di dunia offroad Kita Untuk juara itu Kita harus mengikuti Teknologinya Kalau gak mau Kalau gak mau Jadi Karena kita Main-main Tapi kan pasti Ada pengen Gue pengen nih Gue pengen juara Gue pengen juara nasional Nah itu Adalah yang Perjuangan yang harus kita Bayar untuk Mendapatkan prestasi tersebut Itu secara tidak langsung Kita tertarik disana ya Iya Secara tidak langsung Kang Pasti Pastikan Kita kan gak mau yang namanya Main Kita yang suka main offroad nih Masa kita mau Bertahan di Di 10 besar gitu Pasti pengen naik Pasti pengen naik Itu gak hanya di offroad Di semua balapan Pasti gitu lah Kang Ya pasti gitu ya Di kompetisi itu ya Kayak gitu ya Pasti di semua balapan Kayak gitu ya Iya Oke Kita udah lumayan banyak nih Ngobrol tadi Ya udah lumayan lah Nanti kalau ada teman-teman Yang masih Penasaran Apa yang mau ditanyakan Sama Kang Rida Silahkan di kolom komentar Nah Kang Rida Nih Secara nih Untuk kompetisi di Indonesia Menurut Kang Rida nih Baik itu regulasi Ya maksudnya penyelenggara Dari IMI Ataupun IOF ya Kira-kira Menurut Kang Rida nih Ada Perlu masukan apa nih Untuk penyelenggara ya Masukannya seperti apa Harapannya seperti apa Oh iya Kompetisi itu Oh iya Track itu harus Blah-blah-blah-blah Menyesuaikan Harapannya seperti apa Mungkin Kang Rida udah Lebih paham tentang hal itu Mungkin Kalau untuk harapan Kalau dari sisi aturan Kita udah bagus ya Kang Bagus Sisi aturan kita udah bagus Udah tinggal dipertahankan Kalau untuk Dari Banyaknya event mungkin nih Kang Banyaknya event Dan jadwal itu Kadang-kadang kita tuh Keluarnya Mendadak gitu Kang Mendadak dan Deket-deket gitu Kang Kesiapan kita Untuk mempersiapkan Mobil Mempersiapkan Barang-barang Itu Sedikit Mepet Sedikit mepet Iya Jadi Mungkin harapannya Kedepannya kita bisa lebih Teratur Dalam jadwal Tiap tahunnya Lebih banyak lagi Eventnya Gak perlu Yang jauh-jauh Yang deket-deket aja Tapi banyak gitu Kang Biar yang di luar pulau Nyebrang sini gitu Iya Boleh lah Menyebrang pulau Deket-deket boleh lah Boleh lah Iya Yang paling jauh kemana sih Kang Rin? Yang paling jauh Ke Jurnas ya Iya Ke Jurnas pasti Kita pernah ada di NTB Di NTB Iya Kalau event-event EOF Mungkin di Kalimantan Di Sulawesi Iya Nah ini nih Satu poin yang mungkin Gue juga mau menyampaikan Pengen menyampaikan Ya sedikit lah Mungkin lebih ke penyelenggara Itu lebih ketat Terhadap penonton Kang Rida Kita sebagai media Terkadang Ya oke lah Kita mempelajarin Maksudnya mempelajarin Ini kalau Mobil ini kencang Atau di track ini Kira-kira kalau Kelontang itu kemana arahnya Tentunya sisi-sisi itu Kita gak bakal ngisi Nah ini mungkin Ya ini Kita sebagai media Mungkin lebih menyarankan Terhadap penyelenggara Baik itu dari ini Atau EOF Lebih ketat lagi Seharusnya ya Untuk penonton Safety area-nya itu Dimana Tempat-tempat yang memang Rawan Mobil Lepas Atau kelontang itu Tolong di clear area Lebih bawel lagi Kita juga kadang-kadang Bawel Suka capek juga Bawel Kalau penonton gitu ya Itu sangat berisiko Betul Terus satu lagi Kebersihan Ya Itu wajib dijaga Seperti itu mungkin ya Biar Offroad kita lebih Maju Dan lebih bagus lagi Lebih asik Lebih Kayak negara-negara lain kan Australia Apalagi Amerika Apalagi Orang tuh nonton tuh Lihat tuh udah enak Ada yang bawa kursi Nonton Sambil minum Ya itulah Mungkin Masukan ya Untuk penyelenggara Lebih-lebih ini lagi Nah Kang Rid Satu lagi nih Satu lagi nih Strategi Kang Ridha Ini kejurnas Bentar lagi nih Tiga seri Cuma tiga seri Tahun ini 2024 Cuma tiga seri Kejurnas ya Tentu Target kan Pasti tentunya Kalau kejurnas Strategi Kang Ridha Untuk kejurnas Tahun 2024 Seperti apa Termasuk Mobil yang Dipersiapkan Apakah pakai mobil Yang kemarin Atau Nge-build up Bikin lagi mobil Dengan spek mesin Bla-bla-bla Suspensi Bla-bla-bla Ini itu Bla-bla-bla Kira-kira apa nih Strateginya Dari mobil dan kesiapan Kang Ridha Seperti apa Mungkin dari Persiapan mobil Buat tahun ini Kang Sebenernya Udah gak ada yang Perlu dipersiapkan Begitu banyak sih Karena memang Dari awal kan Kemarin itu Kita bikin mobil itu Kita udah siapin Buat hal ini Buat Buat tahun depan Yang Yang semua orang Akan menggunakan Mobil-mobil kenceng Kang Nah kita udah Siapin itu Kita udah antisipasi Jadi sebenernya Persiapan kita Lebih santai Cuman tinggal Memperbaiki Di beberapa Bagian mobil Disempurnakan lagi Buat bersaing Di 2024 Tinggal Kita kan terus bermain Terus berusaha Terus berusaha Tapi yang namanya Kita Di dunia balap Kita harus siap menang Dan kita harus siap kalah Itu yang paling benar Kita harus berlapang dada Dan memang Kalau memang Ada yang lebih hebat Dan lebih kenceng Kita harus mengakui Dan kita harus Biasa Namanya kita Di balapan tuh Kita harus biasa Kayak gitu Dulu Gue pernah dikasih tau Sama Aayuma Aayuma Iya Aayuma Waktu jaman-jaman Awal-awal main itu Kang Dia selalu bilang Lu Pada saat ini Kalau lu lagi sering menang Lu Mesti siap Suatu hari nanti Kalau lu Gak menang lagi Gitu Jadi memang Kadang-kadang kan Ada yang biasa menang Terus kalah kan Mentalnya drop gitu Kita harus biasa aja Jadi menang Bonus Yang penting kita Selalu eksis Dan selalu bermain Dan ketawa-ketawa Silaturahmi Ketawa-ketawa dan silaturahmi Itu nomor satu Makan enak Makan enak Baru balapan Dapat kerjaan Dapat kerjaan Bisa bantu temen-temen Bisa bantu temen-temen Balapan jadi lebih nyaman Dan lebih mengasihkan Itu aja sih Siap Oke Kang Rid Terima kasih Udah mau dikunjungin Sama kita Udah mau direpotin Malam-malam Ini mohon maaf Kalau kita banyak Nge-repotin Gak apa-apa Nanti abis ini kita Makan enak Asik Siap Oke Kang Rid Kita closing Masih inget gak Tagline kita Masih inget dong Punya mobil offroad Jangan di garasi aja Hai offroad I can fix I can fix I can fix It's It's Big 絲 Terima kasih telah menonton